Intro Kelompok penggemar adalah kelompok yang didikasikan bagi orang, kelompok, ide, atau kadang bahkan obyek pendabati. Sebagian besar kelompok penggemar digerakkan oleh para penggemar yang mendikasikan banyak waktu dan tenaga mereka untuk mendukung pujaannya. Ada juga membuat kelompok penggemar resmi yang dijalankan secara profesional, biasanya untuk menggalang dukungan terhadap sesuatu, seseorang, atau sekelompok tim olahraga. Saat ini banyak kelompok penggemar yang memiliki situs jaringan untuk mendukung usaha mereka. Situs-situs tersebut biasanya berisi foto dan informasi pada obyek yang mereka idolakan. Contohnya, situs penggemar yang ditujukan pada seorang musisi akan memiliki foto, video, kolom diskusi, dan informasi tentang konser-konser yang akan berlangsung. Kelompok-kelompok penggemar seperti itu sudah lazim Anda jumpai, apalagi di era informasi seperti sekarang. Tapi mungkin tidak dengan kelompok penggemar berikut ini. Kelompok-kelompok berikut ini bisa dibilang paling unik ke dunia, tidak hanya dilihat dari anggotanya, tetapi juga obyek yang mereka idolakan. Anda penasaran dengan kegemaran unik kelompok-kelompok ini? Berikut tayangan lengkapnya. Kelompok penggemar terunik di dunia yang pertama adalah kelompok penggemar Twilight Moms. Novel Twilight Saga yang ditulis oleh Stephenie Meyer adalah novel berseri 4 bagian tentang romantika terlarang di antara vampir dan manusia. Meskipun sebetulnya novel dan film ini dipasarkan untuk gadis remaja, daya tariknya secara tidak terelakkan menyebar sampai ke ibu-ibu mereka. Kini para ibu itu membentuk kelompok penggemar Twilight khusus ibu-ibu yang menjadi satu kelompok besar bernama Twilight Moms berpusat di Texas. Mereka melakukan banyak kegiatan seperti menonton film bersama, merayakan ulang tahun bela salah satu tokoh di film tersebut, dan sebagainya. Para ibu ini tidak merasa terganggu dengan pandangan orang terhadap mereka. Kisaran usia mereka antara 20 sampai 50 tahun. Tak hanya tokoh Edward Cullen telah mampu menghipnotis para ibu ini hingga mereka menganggapnya sebagai the perfect son. Wah, kira-kira bagaimana pendapat para suami dan putra mereka ya? My Little Pony, My Little Pony Berikutnya ada kelompok penggemar My Little Pony Adult. Dari namanya saja, Anda sudah bisa menebak betapa uniknya kelompok ini. Bila Little Pony adalah film kartun yang biasanya disukai anak-anak, terutama anak-anak perempuan, maka itu tidak berlaku bagi anggota kelompok ini. Setiap akhir pekan, sekelompok pria akan berkumpul di Silver's Nail Comics di Toronto untuk menyaksikan petualangan terbaru dari kuda-kuda pony yang lucu. Para pria itu begitu bersemangat, bahkan sampai datang mengenakan pakaian sesuai kuda pony favorit mereka dan berjalan-jalan mengelilingi toko sebelum akhirnya membeli volume terbaru dari My Little Pony Friendship is Magic yang merupakan video berbasis serial televisi untuk anak. Producer dari film kartun ini yaitu Hasbro bisa jadi tidak menduga kalau film kartun yang sedianya diperuntukkan bagi anak perempuan ini memiliki fans bervariasi. Dan yang teranih adalah kelompok pria tersebut. Mereka menyebut diri sebagai brownies, kumpulan pria dewasa penggemar My Little Pony. Kelompok brownies ini membeli cendera mata, pembahas animasinya, plot cerita, dan karakter dari film tersebut. Dan mereka juga rajin menghadiri berbagai konvensi seperti diantaranya komikan atau fan expo. Ikan blowfish atau ikan buntal adalah ikan yang paling mematikan di dunia. Dalam pada Mei 2011, sekelompok orang di London telah mengumumkan bahwa mereka menjadi kelompok makan pertama di kota yang mengidolakan ikan blowfish atau ikan fugu atau ikan buntal. Aturan pertama dari kelompok ini adalah Anda tidak boleh membicarakan klub makan fugu. Aturan kedua, Anda tidak makan organ lain khususnya hati atau kulit. Tora fugu adalah ikan paling terkenal di Jepang. Ikan ini merupakan yang paling beracun di lautan dan sangat sulit untuk dimasak. Akibatnya ikan ini menjadi hidangan paling berharga di restoran Jepang. Ikan fugu tidak diizinkan untuk dijual di Eropa, tetapi organisasi klub makan fugu ini justru diarahkan untuk melawan aturan tersebut dengan menyajikan ikan fugu sebagai makan malam mereka. Padahal di Jepang sendiri hanya chef-chef yang berlisensi yang diizinkan untuk mengolah ikan fugu. Berbagai uji yang bisa makan waktu 2 tahun diperlukan untuk bisa sampai pada level chef tersebut. Fugu dapat menjadi sangat berbahaya karena racun tetrodotoxin. Satu ikan fugu cukup mengandung racun yang bisa membunuh 30 orang dan perlu kehatian-hatian tinggi untuk mengisahkan bagian racun dari anatomi tubuh ikan untuk menghindari penyebaran racun pada daging ikan. Kelompok penggemar tidak biasa yang lainnya adalah kelompok penggemar terduga pengeboman Buston. Yang ditahan pada April 2013, terduga pengebom Buston berusia 19 tahun, Zokar Sarnaev, telah tumbuh menjadi idola baru di online. Para pendukung membuat halaman khusus di Twitter, Facebook, dan Tumblr untuk menghormatinya dengan hashtag Prihajar. Para penggemar itu yakin bahwa Zokar tidak bersalah. Mereka menyebut nama Zokar dengan nama Samaran Jahar. Dalam tulisan mereka di media sosial tersebut, mereka mengatakan bagaimana para penggemar itu berharap bisa bertemu langsung dengan Zokar. Mereka mengatakan bahwa Zokar terlalu tampan untuk dinyatakan bersalah. Mereka juga mempublikasikan berbagai hal seperti gelang bertuliskan Bebaskan Jahar. Bahkan salah seorang remaja dari Kansas mengatakan pada New York Post bahwa ia berniat untuk membuat tato bertuliskan Sarnaev di lengannya. Meskipun kemudian remaja putri itu akhirnya membatalkan niatnya itu. Demikian pemirsa beberapa kelompok penggemar terunik di dunia. Meski bukan merupakan hal yang negatif, tetapi pengidolaan perlu diwaspadai jika mulai muncul perilaku berlebihan. Hingga akhirnya tak lagi dapat membedakan mana yang baik atau tidak dan mana yang masih taraf mengidolakan atau sudah terobsesi. Terima kasih telah menonton!